Intro Halo, jumpa lagi dengan saya di Only Read One Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial Photoshop Dan pembahasan kali ini kita akan membahas berbagai macam efek teks Kalau kita perhatikan pada monitor kita saat ini Maka akan timbul pertanyaan bagaimana sih cara membuat efek seindah ini Atau membuat efek sedemikian rupa seperti ini Nah, disini saya akan membahasnya bagaimana cara membuat efek seperti ini pada teks kita Nanti disini kita akan menggunakan style yang ada di Photoshop Ini adalah jendela style Defaultnya ini, seperti ini Nanti kita akan menambahkan berbagai macam style yang dapat digunakan untuk membuat efek seperti ini Nah, ini adalah jendela style-nya Oke, bagaimana cara menambah style yang dapat kita gunakan membuat efek teks seperti ini Nah, caranya adalah Anda tampilkan dulu Ini jendela style atau tab style-nya ini ya Cara menampilkannya Pilih Windows Aktifkan atau centang stylish Ini centang Akan tampil seperti ini Nah, cara menambah style itu ada dua cara Ada dua cara Yang saya tahu ada dua cara Nah, nanti yang ini Anda arahkan pointer Anda ke sini Ke sudut kanan Ini Diklik saja Nah, disini ada pilihan yang namanya load style Nah, klik load style Nah, kita bisa menambahkan berbagai macam style Nanti akan saya tambahkan empat jenis style ini Nah, Anda tidak perlu khawatir nanti style-style ini akan saya kasih linknya di deskripsi di video ini Silahkan Anda download Dan itu gratis Tinggal dipilih saja Pilih misalkan Yang pertama Ini Baru klik load Di sini Klik di load di bawahnya Di bawah sini Pilih dulu baru di klik load Nah, ini menambah style-nya yang ada di sini Nah, cara kedua itu bisa melalui ini Kalau misalkan Anda pilih cara pertama tapi load-nya tidak tampil Atau tidak bisa nge-load dengan cara pertama ini Anda bisa menggunakan cara kedua Edit Baru pilih preset Pilih preset manager Nah, disini Preset tipenya pilih yang style Nah, nge-loadnya dari sini juga bisa Dilute saja Nah, pilih misalkan yang kedua Kita load ya Oke Oke, sudah Dilute lagi Yang ketiga Dilute lagi Ini menambah Dilute lagi Yang keempat Ini menambah Loot gitu ya Loot Nah, ini menambah Habis itu di down Nah, dia menambah di sini Nah, menambah di sini Nah, ini banyak sekali Style-stylenya Nah, cara menggunakannya seperti apa? Nah, cara menggunakannya Misalkan saya menggunakan background ini Misalkan Background ini Terus saya ketikan sebuah Text Misalkan saya ketikan Photoshop Misalkan Photoshop Kita besarkan Centang ini Show transform control Akan tampil node ini Untuk membesarkan, mengecilkan Kalau misalkan Tidak ingin Tidak ingin mencentang ini Anda juga bisa dengan Menekan Control T pada keyboard Nah, besarkan Misalkan textnya kita besarkan Seperti ini Nah, seperti ini Oke Di-enter atau dicentang di sini Mengenai warna Anda sesuaikan saja Misalkan saya menggunakan warna ini ya Warna abu-abu gini ya Nah, sudah seperti ini Anda tentukan Pertama layarnya ini kan sudah terpilih nih Layar textnya Tulisan Photoshop Anda tentukan Jenis stylenya Misalkan ini Nah, langsung berubah nih Misalkan ini Misalkan yang ini Yang ini Gimana? Mudah bukan? Kalau kita memiliki banyak style Itu sangat membantu kita Untuk membuat efek-efek text Sebenarnya Nah, seperti ini Glow Ya Nah, seperti ini Seperti ini Seperti ini Banyak sekali Ini ada Apa namanya? Chrome Gitu ya Ini macam-macam Nah, gitu Nah, begitu Banyak sekali Nah, untuk pencahayaannya Untuk pencahayaannya Seperti ini Ini adalah lighting aja Anda bisa browsing Atau download di Google Dengan kata kunci lighting ya Lighting PNG ya Maksudnya PNG itu tanpa background Misalkan kita akan menambahkan cahaya seperti ini ya File Bukan open ya Kalau open itu dia akan membuka jendela baru ya Saya pilihnya File Plage Nah, ini adalah lighting-lighting yang saya punya Ini saya download di Google ya Dengan kata kuncinya lighting PNG ya Jadi akan tampil lighting-lighting yang udah tanpa background Misalkan saya ambil ini ya Ini ambil ini baru klik Plage Nah, dia akan masuk ke dalam lembar kerja kita Beda kalau begini Saya ambilnya file Open File Open ya Saya ambil ini Open Dia membuka jendela baru sendiri Nah, begini itu bedanya Tapi kalau dengan menggunakan file Plage Itu akan masuk ke jendela kerja kita Atau ke lembar kerja kita Seperti ini Nah, tinggal Ctrl T Atau centang So, transform, control Untuk mengecilkannya Tekan zip Kita kecilkan Nah, seperti ini Oh, maaf Keser ke sini aja Enter baru centang Nah, jadi seperti itu Nah, itu teknik pencahayaannya Jadi seperti itu Oke Gimana? Mudah bukan? Ini layarnya Saya geser ke sini Ini kita membuat ini Nah, ini Nah, berikutnya adalah Bagaimana cara Menampilkan desain Teks kita ini Ke aplikasi lain Seperti Corel Tinggal kita simpan saja Tinggal kita simpan saja Misalkan Ini mau saya Masukkan Hasil desain saya ini Ke Corel Misalkan Pertama Cara menyimpannya Ini layar backgroundnya Dinonaktifkan ini Mata ini Visibility-nya Dinonaktifkan Jadi seperti ini saja Nah, ini kita simpan File Save As Pilihnya adalah PNG Misalkan Saya taruh di sini nih Di 3D nih Misalkan Misalkan Saya pilih formatnya PNG PNG tanpa background Misalkan Misalkan Namanya saya kasih Effect Text gitu ya Effect text Atau Ya sudah ini saja lah Saya save Tampil seperti ini Oke saja Nah Di Corelnya Di Corelnya Bagaimana cara menampilkan di Corelnya File Import File Import File Import Baru kita Masukkan lah Ini Effect text Dari mana Nah ini Kita taruh di sini Nah ini hasilnya Dari Photoshop Kita ngedesain Atau membuat Effect textnya Di Photoshop Tapi Biasanya kita gunakan Di Corel Jadi seperti itu Tinggal Ini kasih background aja Misalkan saya kasih background Apa ini Begini misalkan Oke Saya pindah ke bawah Di kanan Order To back Nah seperti ini Oke Seperti itu Gimana Cukup mudah bukan Membuat Berbagai macam Bentuk Text Dengan Menggunakan Style Atau membuat Efek Style Dengan Menggunakan Style Silahkan anda Coba Dengan Style-style Yang lainnya Style-style Yang lainnya Jadi ini Sebagai Panduan Saja Contoh Saja Tinggal anda Buat Dengan Menggunakan Style Yang ada Ini Jangan lupa Style-nya Di download Link downloadnya Ada di kolom Deskripsi Pada video ini Selamat Mencoba Dan semoga Tutorial ini Bermanfaat Untuk anda Jika tutorial ini Bermanfaat Untuk anda Jangan lupa Klik Tombol Like Atau Suka Dan jika Anda ingin Berlangganan Tutorial saya Selanjutnya Jangan lupa Klik Tombol Subscribe Atau Berlangganan Bagi anda Yang belum Berlangganan Dan tentunya Gratis Jumpa Lagi Di tutorial Tutorial Saya Selanjutnya Sukses Selalu Untuk Anda Selanjutnya